Selama hampir 12 jam, kota Semarang kini dikepung banjir. Selain permukiman penduduk dan jalan utama, landasan Bandara Internasional Amat Yani juga sempat terendam. Sementara di Banyuwangi, angin kencang membuat sejumlah lapak pedagang pasar, porak-poranda. Ujian deras disertai angin kencang, Jumat Sore melanda kawasan desa Seraten, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam video amatir terlihat sejumlah atap rumah berterbangan. Selain menerjang kawasan permukiman, angin kencang juga memporak-poranaka sejumlah lapak pedagang pasar yang ada di Kecamatan Celuring. Selain merusak atap bangunan, angin juga membuat papan baliho berukuran besar terbang. Data dari BPBD Banyuwangi, 27 rumah mengalami rusak, 1 musola dan 1 sekolah juga mengalami rusak ringan. Sejumlah pohon tumbang hingga memutus aliran listrik di kawasan ini. Sementara di situ Bondo, Jawa Timur, detik-detik proses evakuasi sepeda motor yang jatuh ke sungai terekam kamera warga. Sebelumnya, rumah bagian belakang milik Garsono ambruk Sabtu pagi hingga amblas ke dasar sungai. Seluruh isi perabotan hanyut hilang tersapu deras laru sungai. Beruntung, satu sepeda motor milik Garsono bisa diselamatkan karena tertimbun longsoran fondasi. Hingga berita ini dibuat belum ada pemenahan tebing yang longsor. Broncong yang dibangun untuk menahan longsoran tebing sungai ini pun sudah rusak, padahal belum 2 tahun dibangun. Longsor tebing sungai ini terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Naik banjirnya, terus orang-orang sudah panik, cuma duduk-duduk di depan rumah. Tahu-tahu di sini sudah longsor gitu. Sekitar jam... Terus apa saja yang terbawa longsoran? Ya, sepeda motor, perabotan alat-alat dapur sama rumahnya itu. Yang bisa diselamatkan apa? Sepeda motornya cuma, karena nyangkut fondasi ini. Tiang rumah yang bergantung dibiarkan karena warga tidak berani membersihkan. Sementara kondisi tanah hingga kini masih terus bergerak jika hujan turun. Sementara hujan yang mengguyur selama hampir 2 jam membuat kota Semarang dikepung banjir. Sejumlah kawasan permukiman warga di Semarang Barat, Semarang Utara, dan Semarang Timur. Sebagian besar tergenang banjir dengan ketinggian rata-rata 50 cm. Bahkan beberapa warga memilih mengungsi karena banjir terus meninggi seiring dengan hujan yang tidak kunjung meredah. Air masuk mulai jam berapa? Sudah pagi. Jam? Jam 5. Jam 5. Ini sekarang terus sampai ketinggian berapa cm? Ya, sak pinggang. Sak pinggang? Ada berapa warga yang disana? Ya, semua nih. Oh. Banjirnya? Yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat. Hmm, iya. Selain permukiman warga, hujan yang berlangsung selama hampir 12 jam sejak Jumat pukul 11 malam membuat jalur pantura Semarang-Kendal lumpuh akibat tergenang banjir. Sejumlah truk dan mobil memilih berhenti karena genangan banjir mencapai 1 meter. Genangan banjir juga terjadi di runway Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Meski hanya setinggi 25 cm, pengelola bandara memilih menutup sementara untuk proses pengeringan. Satu penerbangan, yaitu pesawat Garuda Indonesia GA-232 jurusan Jakarta-Semarang terkena dampak sehingga dialihkan ke Bandara Juanda, Surabaya. Di beliputan CNN Indonesia.